Kita bersama-sama bertemu dengan Jonathan Christie, salah satu dari penyumbang emas dalam Asian Games 2018 yang baru lalu. Apa kabar, Joe? Baik, Rho. Kita memanggil Jojo ya, untuk selanjutnya. Di mana Jojo lahir di Baptis dan juga sekarang termasuk dalam parokiman? Saya lahir di Jakarta, dan kebetulan di Baptisnya saya di Maria Bunda Karmel. Maria Bunda Karmel? Maria Bunda Karmel di Tomang. Tomang, iya. Parokiman. Sekarang saya parokinya di Bidara Cina, di Antonius. Autista. Ya, Autista Santo Antonius. Bidara Cina Antonius. Seluruh keluarga sudah Katolik? Ya, seluruh keluarga. Jadi, Jojo sudah Katolik sejak kecil. Sejak lahir, iya. Sebenarnya, saya bangga sekali bisa jadi orang Katolik, karena kebanyakan orang Katolik itu juga lebih mengasihi sesamanya, dan terlebih lagi pelatih saya juga selalu mengajakkan saya untuk selalu bersyukur apapun itu hasilnya. Entah itu bagus, entah itu mungkin sedang terpuruk. Jadi, memang saya dididik dari kecil untuk terus bersyukur dan terus berjuang seperti ini. Mas Oreh, saya Hendri Saputraho. Saya sementara di Cipayung PBSI membawai atlet. Jonathan Christie, Antoni Ginting, Iksan Maulana, Firman Holid, dan Ciko Mardoyo. Terawal dari waktu saya masih main muda, dari orang tua saya, mengajakkan saya, untuk tidak harus rendah hati. Kedua, konotasinya mungkin lebih curung tidak sombong. Waktu saya main juga ada mengalapi pasang surut, tapi pada saat orang biasa grafiknya naik, itu ada faktor kesombongan timbul. Nah, itu saya coba terapkan untuk atlet saya pada masa-masa jenjang untuk sebelum berhasil, itu basic yang paling penting untuk lebih sederhana, lebih rendah hati, dan berharap sama Tuhan. Ya, kalau saya pernah dengar firman, tapi saya lupa ayatnya di mana, karena kesombongan itu akar kejatuhan. Akar kejatuhan. Tapi satu hal saya percaya, Tuhan itu adil. Jadi, pertama berawal dengan dia bekerja keras. Atau bahasa saya, yang saya suka menjelaskan dari mereka, apa yang kamu tabur, itu yang dia tuai. Tuhan yang membuahkan atau menentukan buahnya itu. Menentukan kehendaknya ya. Kalau secara langsung mungkin enggak, tapi saya lihat dari kesaharian. Dia obey, taat, menurut, bukan konteks menurut hanya karena ini, tapi dalam konteks saya dalam kepelatihan, menjalankan program. Kerajahtan ya, kedisiplin. Iya, disiplin, komit, fokus. Nah, itu saya rasa. Jadi, Bapak ini bisa dikatakan sebagai bukan hanya pelatih secara teknis, tapi juga melatih hidup rohani mereka ya. Mental mereka juga gitu ya. Saya enggak bilang, tapi saya coba menjelaskan ini, bahwa kita juga masih balance kan. Kalau dia berhasil, tapi dia jauh dari Tuhan juga saya rasa useless ya. Para pemirsa, kita lihat bahwa kemenangan seorang atlet itu juga bukan hanya didasarkan pada kemampuannya secara fisik maupun kemampuannya secara teknis. Tetapi juga kemampuannya mengolah diri. Apakah kamu merasa bahwa pelatih juga sebagai salah satu, disamping kedua orang tuamu juga sebagai pendakian rohani? Sebenarnya lebih banyak ke pelatih. Karena mungkin ya dari 24 jam, kebanyakan itu saya di lapangan, Rom. Jadi, memang berbicara sama pelatih itu lebih banyak. Lebih banyak. Jadi, pelatih mungkin ada diskusi untuk, pelatih itu selalu menerangkan tentang bulu tangkis dan di luar bulu tangkis. Dan di luar bulu tangkis itu ya dari kerohanian, terus dari kehidupan sehari-hari. Jadi ya, semua itu selama mungkin kurang lebih 12 tahun udah sama pelatih Coach Henry ini. Intinya, uang itu bukan segalanya. Uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya. Jadi ya, kita kejar berkat dan kita memberi berkat untuk banyak orang. Itu yang selalu jadi pegangannya. Dan saya pribadi juga, kalau uang itu bukan masalah buat saya. Dalam arti, dalam konteks, saya nggak terlalu mengejar istilahnya uang. Tapi saya bagaimana talenta yang udah Tuhan kasih ke saya, saya jadikan berkat itu bagi banyak orang seperti itu. Emang hal-hal yang menarik dalam gereja kita itu apa ya? Yang menarik ini, kalau di Katolik kan kita selalu ada host, apa? Komuni. Komuni, ya. Terima tubuh Kristus itu kan. Setiap minggunya. Nah itu saya merasa kayak seperti diperbaharui lagi itu. Jadi setiap minggu, setiap minggu saya datang ke gereja. Saya selalu merasa terbaharui lagi. Memang dari kecil udah dipelihara juga dari papa, dari mama juga sudah. Ya istilahnya minggu kita sempatkan satu hari aja. Mungkin kan cuma satu jam atau dua jam paling lama kan untuk bertemu, untuk datang ke rumah Tuhan. Iya. Pernah ikutan masmur? Masmur saya belum pernah. Soal menyanyi. Pernah ingin mencoba apa gitu? Sebenarnya pengen, cuman kalau di jadwal bulu tangis itu padat banget. Jadi takutnya nggak ke latihan. Iya, latihan itu kan. Takutnya malah nanti saya udah komitmennya jadi kurang gitu. Betul, di satu sisi ini aja dulu ya. Sama keluar tanya gitu ya. Doa apa sih yang biasanya kamu doakan kalau kamu mengalami situasi yang ya kita ngambil yang situasi berat atau situasi sedih dulu. Jadi waktu itu sebelum Asian Games, ada tiga pertandingan yang berturut-turut. Itu saya rasa benar-benar merasa down banget Romo. Tapi saya sempat diingatkan lagi sama Tuhan tentang kisahnya Yusuf. Kisah Yusuf? Oh apa itu? Iya, itu yang dia dijual oleh kakaknya. Kamu tertarik dengan? Dia dijual oleh kakaknya. Dia di fitnah oleh potifar. Terus dia sampai... Dijual ya? Iya, dijual. Dan dimasukkan ke penjara itu saya merasa terlebih lagi. Situasimu seperti itu? Terlebih lagi saya setelah yang tiga pertandingan saya bilang itu merasa di bawah sekali. Dan setelah Asian Games ini, Tuhan benar-benar mengangkat saya itu jauh banget Romo. Dari ekspetasi saya. Apa yang saya harapan itu lima, bahkan sepuluh, bahkan seribu kali lipat gitu Romo. Dan di saat kegagalan itu saya juga selalu meminta Tuhan ajar saya untuk selalu tetap taat dalam ajaran-Mu. Dan terus berusaha walaupun hasilnya tidak sesuai harapan saya. Seperti itu. Dalam situasi-situasi itu kamu berdoa lebih baik atau lebih enak kalau kamu merasa dalam kesuksesan? Saya lebih baik di saat saya terpuruk seperti itu. Malah merasa lebih in ya, lebih personal ya. Lebih personal lagi. Terkadang saya juga sempatin waktu, kan saya gereja juga di Antonius, setiap minggu dan rabu sore. Jadi lagi gak ada misah. Saya datang aja, saya datang ke situ. Saya doa di altar itu lebih apa ya, lebih enak lagi. Bahkan saya waktu itu sempat nangis, sempat jadi lebih kecurhat aja gitu. Tins, terutama ini para remaja yang saat ini menyaksikan siaran kami. Kita melihat ya bahwa seorang Jonathan Christy, juga seorang manusia biasa. Justru menjadi kuat ketika menyatupkan pengalaman-pengalaman hariannya itu bersama dengan Tuhan. Terutama dalam hidup doa gitu ya. Di gereja. Jadi kalau kalian sampai malas-malas ke gereja, berarti kalian bisa-bisa, belum bisa sukses beliau ya. Kalau kekuatan Ekaristi itu bagi kamu, selain hosti, apalagi kamu abis pulang Ekaristi itu biasanya merasakan apa? Paling merasa sih lebih. Saya paling suka di saat menyanyikan bapak kami. Kenapa tuh? Itu saya benar-benar, saya menjamin mata, saya bernyanyi di situ kayak benar-benar tuh gak tau kenapa feelingnya tuh. Kan kita semua satu gereja nyanyi gitu, tapi beda dengan lagu yang lain. Bapak kami. Iya, saya benar-benar merasa itu kayak kita diangkat tinggi sekali sama Tuhan itu. Kita entah siapa, entah saya mungkin saya seorang atlet, tapi kita tuh jadi satu gitu. Jadi kita sama-sama anak Tuhan gitu di dalam itu. Dalam lagu bapak kami itu, saya benar-benar merasa, saya benar-benar feeling, selalu saya merinding. Selalu saya merasakan hampir nangis di saat nyanyi itu. Sebenarnya gini, Rho, kan kalau kita satu agama sebenarnya itu lebih baik. Karena kita pasti punya satu komitmen yang sama. Jadi itu mungkin gak, saya juga kan masih pasti kalau ada pacar atau suatu saat berkeluarga, pasti kan tetap ada di dunia bunuh tangis ini. Jadi takutnya kalau misalnya ada sesuatu hal masalah di luar buluh tangkis, takutnya terganggu gitu. Jadi saya memang lebih utamakan juga biar kita satu komitmen, kita satu pemikiran, kita satu jalan, dan kita sama-sama, apa ya, saya lebih kalau suatu saat punya pacar atau punya keluarga, saya ingin keluarga saya juga, kita, Tuhan udah kasih berkat ke kita, kita harus juga jadi berkat bagi banyak orang. Itu yang saya tekanin selalu. Salah satunya adalah dengan mempunyai pacar seiman. Betul. Karena nanti mendidik anak juga otomatis jadi lebih mudah. Lebih mudah, betul. Daripada berbeda agama. Lihat contoh yang baik ini ya, sekarang khusus yang dari mama, papa. Kalau dari mama, kalau dari mama saya rasa tentang kesabaran, Rho. Kesabaran. Dari dulu kan saya jujur emang sama mama, waktu itu sangat terbatas sekali. Jarang ketemu. Jarang ketemu. Mungkin bisa dibilang selama 12 tahun ini, ketemu cuma Sabtu dan Minggu. 12 tahun terakhir ya? 12 tahun terakhir itu hanya ketemu Sabtu dan Minggu. Minggu pun cuma setengah hari. Jadi saya bisa nanggap kayak kesabaran mama dan pengorbanan mama itu luar biasa banget buat saya. Dan itu juga saya rasa ada juga di dalam lingkup dunia bulu tangke saya juga, Rho. Jadi di saat saya sudah berjuang mati-matian dan saya merasakan harusnya saya bisa dapat yang lebih baik. Tapi kenapa kok hasilnya mungkin tidak sesuai harapan. Dan di situ juga saya merasa kayak, oh ya mungkin ini belum waktunya Tuhan. Pasti saya juga meyakinkan diri saya, nanti Tuhan kasih akan tepat pada waktunya. Dan itu terbukti sekali bener, Rho. Terutama sekarang-sekarang ini akhir-akhir ini. Betul, iya. Jadi kita perlu menunggu para remaja, kita kadang-kadang merasa jauh dari orang tua. Tetapi ternyata bagi seorang Jonathan Christie, peran orang tua dalam hidupnya itu sangat amat penting. Kalau dari papa mungkin tentang kerja keras ya paling lama. Kerja keras. Karena dari dulu papa juga mendidik saya kan untuk terus berlatih maksimal. Terus juga tetap apa ya, tetap stay humble. Terus juga kalau di saat kamu sedang juara atau sedang di atas, tetap harus berada pemikiran kamu di bawah. Jadi jangan setelah kamu juara ini, terus kamu jadi berbesar diri dan berbesar kepala, jadinya latihannya jadi turun, terus jadi apa lagi ya, terus jadi sombong ke orang gitu. Jadi tetap harus stay humble seperti itu. Kalau saya gini, kan Tuhan sudah memberikan talenta kepada saya. Dan mungkin yang tadi saya bilang, kalau misalnya untuk pemasbur atau apa, mungkin kan waktunya belum tepat. Betul, betul. Tunggu saatnya. Iya, mungkin kan apalagi di zaman milenial gini, sosial media itu kan sangat apa ya, kayak kebanyakan anak muda di zaman sekarang ngeliatnya sosial media, sosial media. Dan mungkin apa yang Tuhan kasih ke saya, saya bisa tuangkan sedikit di sosial media itu, apa, post foto dengan caption ayat, seperti itu. Betul, betul. Kamu sangat menyukai ayat-ayat itu. Saya menangkap beberapa ayat itu dari ayat-ayat yang ada di Instagram kamu itu, kenapa kamu suka ayat itu? Itu kan tentang satu korintus yang tentang kasih, kasih dan kesabaran itu loh. Iya. Saya rasa kasih itu memang menyelimuti semuanya gitu loh. Kayak tentang kesabaran, terus dia rendah hati, dia tidak sombong, terus dia bermurah hati. Jadi ya penguasaan diri. Penguasaan diri, betul. Jadi dari situ semuanya saya rasa kalau bisa sedikit demi sedikit menguasai itu, saya rasa bisa, apa ya, kita di dalam kehidupan keseharian juga lebih enak gitu. Bahwa seorang muda tidak tertutup kemungkinan untuk memberi inspirasi kepada mereka yang lebih dewasa, untuk menyumbangkan dan juga memberi perhatian kepada mereka yang menderita. Latar belakang atau bagaimana pemikiran itu bisa muncul? Sebenarnya saya sudah, ya pas waktu semifinal, tepat ya sebelum semifinal individual, berhadapan dengan Jepang, saya di situ saya berdoa sama Tuhan, Tuhan. Bahasamu bernazar gitu ya? Iya, bernazar, betul. Tuhan, jika saya bisa menjuarai di Asian Games ini, saya ingin sekali ya Tuhan untuk memberikan sedikit dari bonus yang saya terima untuk bisa saya berikan kepada masyarakat di Lombok. Di Lombok. Dan sebenarnya jujur, ini di luar ekspetasi saya banget, Lombok. Jadi, pas saya juara, saya kan lelang baju. Lelang baju itu sampai laku 400 juta itu di luar ekspetasi saya banget. Terus di lain itu juga saya pribadi memang mau datang ke sana, saya mau lihat beberapa, mungkin kalau saya kasih uang, kelihatannya bentuk nyatanya kurang remokan, juga nggak tahu dipergunakan. Kalau kehadiran mereka mungkin juga suka ya? Iya, kehadiran mungkin juga saya akan membangun sedikit fasilitas seperti sekolah darurat, mungkin juga dapur atau sebagaimana gitu kan. Dan di situ, ini kemungkinan jalan Tuhan gitu, Lombok. Saya kan bingung untuk mau saya apakan donasi ini. Dan di saat itu saya doa Tuhan tolong kasih petunjuk Engkau untuk agar saya bisa berdonasi dengan tepat. Dan di situ ada namanya aksi cepat tanggap, Lombok. Jadi di situ dia... ACT itu ya? ACT, betul. ACT itu dia kayak memberikan saya... Ada di Instagram ya? Betul, ya ada di Instagram. Udah bisa melihat, memberitahu orang tuanya juga. Jadi di situ ada ACT yang bisa mendaftarkan, lalu menyembangkan di situ secara online juga. Dan dari situ juga saya merasa, oh saya udah mau bangun ini, ini, ini. Udah, itu dari saya pribadi. Dan dari kita bisa, saya mengupload di Instagram saya dan saya mengajak masyarakat Indonesia, baik itu yang muda, yang tua, entah itu nominalnya sedikit, entah itu nominalnya besar. Kita sama-sama membangun 50 shelter di Lombok. Hunian sementara, seperti itu. Luar biasa ya, tadi jawaban-jawabannya lengkap. Untuk masalah sosial, orang Jonathan Christie jawabannya, jauh lebih lengkap. Jadi itu menunjukkan perhatiannya juga ya. Orang muda yang mempunyai perhatian, kita bisa membuat sesuatu yang bakat besar, justru karena hidup beriman. Dan juga keprihatinan serta perhatian kita. Pertama-tama dari lingkungan dulu ya, Romo. Kan biasa kita di lingkungan ada namanya, kalau dikatakan ada OMK kan, Romo. Ya, ya, betul. Ya, seharusnya kalau saya pribadi gitu, kalau misalnya kita ada pergumulan atau masalah dengan, ya mungkin dari keluarga, kita kan bisa masuk ke OMK, dan kita mungkin bisa sharing dengan lingkungan yang tepat saya rasa. Ada teman-teman gitu. Betul. Kan terkadang juga kalau misalnya kita, kebanyakan milenial sekarang, kalau misalnya pelariannya di keluarga dia, merasa sedikit ada yang tidak baik, dia keluarnya tuh seperti kehiburan malam. Saya juga mungkin saran juga kepada milenial yang di luar sana, lebih baik punya pergaulan yang seiman dan mungkin yang lebih menguatkan. Komunitas, betul. Komunitas yang lebih menguatkan. Mungkin itu bisa membantu jauh lebih baik. Jadi komunitas, tips-tipsnya itu ada pada komunitas dan tidak sendirian. Juga mau berbagi ya. Betul. Mau membagikan apa yang dirasakan sehingga tidak di... Kebetulan juga kan kalau misalnya dunia hiburan malam itu kan, hilangnya hanya sesaat. Kalau misalnya kita sharing kepada kakak-kakak di OMK mungkin, kepada orang-orang di sekitar yang punya mungkin, sharing kehidupannya juga yang lebih bagus. Itu kan bisa lebih apa ya, bisa sedikit demi sedikit, walaupun tidak langsung hilang, tapi bisa pelan-pelan, bisa lama-lama bisa kembali seperti semula. Seperti itu. Jadi prinsipnya kita punya pergaulan dan pergaulan itu adalah pergaulan yang sehat, yang membuat iman kita. Betul. Kamu mau mengatakan apa kepada mereka yang putus asa? Mungkin yang kalian semua yang sedang berputus asa saat ini, saya juga memohon pertama, selalu minta tuntunan tangan Tuhan dan selalu berdoa. Itu nomor satu. Itu harus kalian jadikan patokan hidup kalian. Karena yang bisa menolong kalian hanyalah Tuhan Yesus semata. Dan juga mungkin kedua, ya itu yang tadi saya bilang, carilah komunitas yang satu seiman, dan dua yang bisa membangun iman kalian kembali. Jangan hanya, mungkin hanya hilang sementara, tapi besok-besoknya bakal timbul kembali. Seperti itu. Kan kita di Indonesia ini, kita punya beragam agama. Bukan hanya katolik, bukan hanya umat muslim, tapi kita ada mungkin lima sampai enam agama ya, Robo? Betul. Dan di sini kita juga harus saling menghargai satu sama lain. Itu nomor satu. Dan kedua juga, apapun itu, siapapun itu, siapapun yang berbuat baik, jika itu memang, apa ya, tujuannya baik dan tujuannya positif, ya sebisa mungkin kita harus support 100% seperti itu, Robo. Kamu juga banyak didukung, terus terang sekarang ini, didukungan justru banyak dari orang-orang yang non-Kristian juga ya. Dan itu membuat semangat yang baik. Teman-teman muda yang terkasih, kita bisa lihat. Dan saya berharap, kita semua bisa belajar dari bincang-bincang singkat kita. Kita doakan seorang Jonathan Christi itu terus ya, mengibarkan bendera merah putih bagi kita semua. Juga mengibarkan bendera Kristus. Karena dengan kemenangan-kemenangan itu, tanda salib dibuat. Jadi kalian jangan lupa yang masih suka malas buat tanda salib. Jonathan Christi selalu membuat tanda salib ya. Setiap kali menang atau kalah menurut papa juga gitu ya. Jadi Tuhan selalu ada di hatinya. Terima kasih. 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 Terima kasih.